Oke, saya barusan melihat-lihat sebuah channel yang namanya GKT40TV guys Dan ternyata kontennya banyak sekali Nah, banyak banget sumpah Gue gak tau kalau selama ini mereka tuh ternyata kontennya segini niat gitu ya Banyak banget, gue sampe bingung mau mulai dari mana Cuman tadi gue sudah menaruh hati kepada sebuah thumbnail Yang ini nih, kemanusiaan dalam sebuah lagu Disitu ada iklan, oke siap Gak apa deh, eh kenapa gue gede banget disini ya Gimana kalau gue kecilin diri sendiri Iklannya dua, oke gak apa-apa Judul videonya kemanusiaan dalam sebuah lagu Membel aja GKT48 Ya, ternyata nge-play dari tengah-tengah Ketauan gue udah nonton sampe 2 menit pertama Tapi belum gue terusin nih sekaliannya ya kita Kita bahas disini Di pojok kanan bawah nih ada Garnier Indonesia Nah, banyak sekali iklan tapi tidak apa-apa Kemanusiaan dalam sebuah lagu Membel aja GKT48 Hai guys, kata di description-annya Hari ini kita kedatangan tamu Yaitu Ariel Ariel atau Ariel disebutnya Oke siap Kita mau bahas tentang lagu Heal the World-nya GKT Heal the World tuh lagu Michael Jackson Disini GKT punya lagu semacam Heal the World-nya Michael Jackson Yaitu Oh, Demi Seseorang Nih disini ada nih Aku tahu bahwa Tuhan selalu senantiasa Gue tahu banget nih lagunya nih Jadi gimana kalau kita tonton aja Ini Nadila Saya tahu Waduh Gen 2 itu Membela, membedah lagu Mantap Terima kasih Nadila Telah meneruskan Apa yang telah saya garap Jadi Memang Konon Bukan konon sih Memang Faktanya Sebelum GKT48 membuat konten Membedah lagu Itu Seorang Rangga Pranendra Sudah melakukan hal itu duluan Di channel ini Tapi itu sebelum Sebelum gue pensiun kan Cuman sekarang Ternyata Ketika gue lihat-lihat lagi Oh ternyata Nadila Menginisiasi sebuah gerakan Membedah lagu Lalu disingkat jadi Membela Saya mau mantau juga nih Cik mantau gak loh Bahasa gue Jadi sekarang Kita bakal mengundang Salah 4 komedia Masa mengandung Masa mengundang Masa mengandung Kenapa sule Seru sendiri Ini kalau gue lihat-lihat Ini kayaknya audionya Diambil langsung dari kameranya Atau alat rekamnya Gue gak tau Derekam pake kamera Atau hp Atau apa Cuman Memang mungkin Alangkah lebih baiknya Kalau sumber suara itu Direkam lebih dekat Kepada sumbernya Gimana Alat rekamnya itu ada sendiri Dan mendekat Lebih mendekat ke sumbernya Jadi audio lebih jelas Gitu Kalau di episode yang kali ini Kayaknya agak kurang jernih ya Karena Jadi roomnya berasa juga Kalau Kalau sumber suara Tetap diambil Dari alat rekam itu sendiri Karena kan ada jarak Antara kamera Dengan si Nadilanya Itu teknisi Saya salah satu member Yang lucu banget Yang ngerti orang-orang Gue gak tau sih Dia itu bisa Gue katakan lucu Atau gak Dia emang pocah Dan anaknya itu Super friendly Dan juga humble Oke Dan sekarang Tapi dia pengen Sedikit serius lagunya Yang juga agak menyayat hati Oke Konten ini berarti serius guys Tentang humanity Tentang humanity Jadi ini tuh berbanding terbalik Sama perilakunya Yang sangat-sangat Konyol Aduh Ada apa dengan Ariel Dan perilakunya sih Gue gak pernah tahu Ariel Calista Hi everybody Assalamuala Selamat ya Maaf saya auto Tersenyum Akhirnya ya Setelah berabad-abad Akhirnya aku diundang Thank you banget Thank you banget Tetap korumatan ya Korumatan banget sih Kayak menang award gitu Kayak menang award Oke Oke nih Ariel Kenalan diri dulu dong Oke Halo semuanya Aku Ariel Dari JKT48 Team J Oh kirain mojiko syokai Bukan Menak sih Ariel kita sekarang mau bahas lagu apa sih Kita mau bahas lagu dari Kano Tamini Dari Kano Tamini Demi Seseorang Demi Seseorang Keren banget ya Dari judulnya Baru judul Baru judul Keren banget Ber ini kontradiksi sama Kayak perilakuan Oh gitu Sengaja mengundang seorang Ariel Iya betul Karena seorang Ariel Agak-agak random juga Kayak orang Lagunya bagus Oh iya Bagus Jadi waktu itu kalau masalah Bawainnya Pas lagi Teriakar gitu Terus tuh Kayak ada Pernah waktu itu sempat Kejadian apa gitu Kayak bincang rapat Kita bawain Oh iya Betul banget Karena lagu dari Kano Tamini Ini kan Tentang Kemanusiaan Tentang kemanusiaan Memang banyak kejadian-kejadian Yang bisa Kita Apa ya Kita dukung Melalui lagu ini Betul Menurut Ariel sendiri Lagu dari Kano Tamini Itu dari Kano Tamini Itu Menurutakan Maka Secara keseluruhan Secara keseluruhan itu Dia kan Menurutakan Kayak Tuhan itu kan Selalu Perhatikan kita Salah satu dari sedikit Lagu JGT48 Yang Bawa-bawa Tuhan Kita Sebagai manusia juga Kita tuh Harus Kasih yang terbaik Buat orang-orang Sekalian kita Makanya judulnya Demi seseorang Kita tuh Patis lakukan Apa sih Buat orang lain Jadi sebenernya Topik yang mau dibahas Di segmen ini Konten ini adalah Membedah lagu Dari arti Dan dari liriknya dulu Kurang lebih Itu apa yang gue lakuin juga Dari pada kita berperang Terus berang Terjadi Itu Ini kok masih Sosial yang baik Buat orang lain Wow Gak nyangka Kalau diabadikan ya Semuanya Momen-momen ini Jarang-jarang Menurut aku sendiri Ariel Lagu ini tuh Emang benar sih Tentang Kehidupan manusia Yang gak luput Dari manusia lain Jadi kita tuh Kayak kita hidup itu Untuk orang lain juga Lalu Untuk diri kita sendiri Kita tuh butuh bantuan orang lain Dan kita juga butuh Untuk Men-support orang lain Banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk seorang kan Diliriknya juga disebutkan Demi seseorang Kita hidup di dunia Betul Kita ada di dunia itu Pasti punya alasan Yang diberikan Tuhan Jadi kayak harus Bawa-bawa Tuhan lagi Oke gak apa-apa Astaga Jadi itu gak cuma Bagi kita sendiri Iya Cuma egois Nah itu benar Topik berikutnya tentang Hal-hal yang disuka dari lagunya Ujung-ujungnya dari liriknya lagi sih Memang Poin yang lebih utama Di video ini tuh Justru bukan dari bedahnya Tapi dari siapa yang membedah Gitu ya Seorang Rila Kalista Yang segitu Cablaknya Membahas tentang lagunya Yang segini seriusnya Gimana gitu Gimana gitu ya Iya gitu Jadi suka banget sama lirik pertama Karena Bener-bener-bener Ngerasain Bener-bener ngerasain sih Kadang kan mungkin-mungkin ya Kalau kita setiap lagi Ngadepin permasalahan Kita mungkin selalu bilang Kenapa sih kok Tuhan Nggak ngasihku permasalahan Kayak gini Dia tanya sama Tuhan Jangan tuh hidupnya Kau yang lebih-jangan ada aja Nah gitu kan Jangan itu dibilangin gitu Tuhan tuh tetap sayang sama lo Jadi mungkin aku lebih-jangan Gini Kalau kita diperhatikan Padahal Hidup itu By default Sudah tidak adil dari awal Kalau dipikir-pikir lagi Kontennya lebih tidak berfaedah Dari konten-konten Kemarin-kemarin nih Disini kalian nonton Orang nonton Oh iya bagian situ Keren Hanya terjadi Di akhir lagu Tidak berulang Ya karena di akhir lagu kan Bukan bagian Bukan bagian Bukan bagian referen Terus bernyanyi Daripada Hanya Udah terus Nyanyi sambil Sambil goyang-goyang Bunga matahari Terus bernyanyi Terus bernyanyi Terus bernyanyi Suara Terus bernyanyi Konten aja terhadap Konten membela Ini Bagaimana itu ya Ngomongnya ya Sebenarnya ini adalah Sebuah konten yang baik Sebuah konten yang baik Tiba-tiba gue gede Sebuah konten yang baik Karena Sebuah karya Berupa lagu Itu kita Cerna Baik-baik Secara lirik Atau secara apapun Hal yang terkandung Dalam lagu yang bersangkutan Kita bedah Kita ulik Kita Telaah bersama-sama Cuman Kalau dari Whatazin sendiri tuh Ketika ada konten Membedah lagu Sebenarnya apa sih Yang pengen dicari Dari Yang kalian tonton Apakah kalian Lebih mengincar Informasinya Atau Mengincar Funnya Atau Mengincar Humor-humor Nya Kalau ada Karena Kalau dipikir-pikir Kan kemarin-kemarin Gue sempet janjiin Mau buka Konten bedah lagu lagi Cuman belum terlaksana lagi nih Gue masih butuh Masukan lagi nih Kalau ke depannya Bakal Ngejalanin konten Yang mirip-mirip gitu lagi Hilang Ya paling gitu aja Minta masukannya di bawah guys Oke Akhir kata Sukses buat Nadila Walaupun sudah Justru Justru karena sudah great Sukses terus Dengan apapun Yang Dijalankan Saya Pamit Undur diri Bye-bye